Inilah bendungan terbesar di dunia, jika bendungan ini sampai jebol, maka akan menghancurkan semua daerah di sekitarnya. Bendungan, merupakan salah satu bangunan paling besar yang pernah dibangun oleh manusia. Bendungan, dibangun manusia guna untuk berbagai keperluan, mulai dari menyimpan air hingga menghasilkan tenaga hidroelektrik. Membangun bendungan, merupakan salah satu cara terbaik untuk menghasilkan listrik. Itulah sebabnya banyak negara yang membangun bendungan yang sangat besar. Namun, dibalik semua manfaat yang ada, ternyata membangun bendungan raksasa juga akan sangat berbahaya bagi penduduk di sekitarnya. Andai saja bendungan itu mengalami kerusakan dan akhirnya jebol, maka, seluruh daerah di sekitarnya pasti akan ikut hancur total. Lalu di mana saja bendungan terbesar di dunia ini berada, berikut inilah, 10 bendungan terbesar dan juga berbahaya di dunia. Yang pertama, ada bendungan tiga ngarai, yang berada di negara Tiongkok. Bendungan tiga ngarai, adalah bendungan raksasa yang terletak di negara Tiongkok. Bendungan tiga ngarai, merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia, yang membentang di sungai Yangtze di provinsi Hubei. Selesai dibangun pada tahun 2006 lalu, bangunan raksasa ini dibangun selama 17 tahun dengan biaya sekitar 28 miliar dolar. Tujuan utama bendungan ini adalah untuk pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan peningkatan navigasi di sepanjang sungai Yangtze. Membentang sepanjang 2,3 km, dan mencapai ketinggian 185 meter. Waduk bendungan tersebut dapat menampung hingga 39,3 km kubik air. Kapasitas yang besar ini membantu mengatur aliran air, mengurangi risiko banjir di hilir sungai. Yang kedua, ada bendungan Itaipu, yang berada di negara Brasil dan Paraguay. Bendungan Itaipu, yang selesai dibangun pada tahun 1984, merupakan prestasi teknik monumental di sungai Parana, yang mengalir di antara negara Brasil dan Paraguay. Dalam pembangunan bendungan Itaipu ini, membutuhkan upaya dan kolaborasi yang sangat besar, sehingga memakan waktu hingga 16 tahun untuk menyelesaikannya dan melibatkan ribuan pekerja. Tujuan utama pembangunan bendungan ini adalah, untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik, dan bendungan ini tetap menjadi yang terdepan di dunia dalam hal ini. Dengan panjangnya yang mencapai 7.919 meter dan tinggi 196 meter, bendungan Itaipu merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia berdasarkan volume. Waduknya meliputi area seluas sekitar 1.350 km persegi, yang mampu menampung 29,3 km kubik air. Kapasitas maksimum pembangkit listriknya adalah 14 gigawatt, yang menjadikannya sumber listrik yang vital bagi Brasil dan Paraguay. Yang ketiga, ada Bendungan Silwodu, yang berada di negara Tiongkok. Bendungan Silwodu, yang selesai dibangun pada tahun 2013 lalu, merupakan prestasi teknik yang monumental di Tiongkok. Pembangunannya memakan waktu lebih dari 6 tahun dan diresmikan pada tanggal 30 Oktober 2013. Bendungan hidroelektrik ini membentang di Sungai Jinsha, yaitu anak sungai dari Sungai Yangtze, di Provinsi Yunnan dan Sichuan. Tujuan utama pembangunan Bendungan Silwodu adalah, untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kapasitas energi terbarukan Tiongkok. Dengan ketinggian bendungan mencapai 278 meter, dan panjang bendungan 700 meter, bendungan ini termasuk salah satu bendungan tertinggi dan terpanjang di dunia. Waduk yang dibuat oleh bendungan ini meliputi area yang sangat luas, yakni sekitar 600 kilometer persegi, sehingga mampu menyediakan penyimpanan air yang cukup untuk pembangkit listrik dan pengendalian banjir. Yang keempat, ada Bendungan Guri, yang berada di negara Venezuela. Bendungan Guri di Venezuela, berdiri sebagai salah satu bendungan terbesar di dunia, dengan dimensi dan kemampuannya yang mengagumkan. Dibangun di Sungai Caroni, anak Sungai Orinocho, bangunan fenomenal ini mulai dibangun pada tahun 1963, dan pembangunannya selesai pada tahun 1986. Proyek ambisius ini, ditujukan untuk memanfaatkan potensi hidroelektrik Venezuela, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan energi negara tersebut. Bendungan Guri, yang berdiri dengan ketinggian sekitar 162 meter. Panjang bendungannya mencapai sekitar 1.300 meter, menjadikan bendungan ini luar biasa di landscape tersebut. Waduk yang dibentuk oleh bendungan tersebut, yang dikenal sebagai Danau Guri, memiliki luas permukaan sekitar 4.250 km persegi saat penuh, menjadikannya salah satu waduk buatan manusia terbesar di dunia. Yang kelima, ada Bendungan Tucurui, yang berada di negara Brazil. Bendungan Tucurui, yang selesai dibangun pada tahun 1984 silam, merupakan proyek hidroelektrik raksasa di Brazil, negara yang terkenal akan keanekaragaman lingkungan dan inovasi energinya. Bendungan Tucurui, membentang di sungai Tocantins, dengan panjang mencapai 3.758 meter, dan tinggi 89 meter. Waduknya mencakup area seluas 6.297 km persegi, menjadikannya salah satu waduk buatan terbesar di dunia. Yang keenam, ada Bendungan Grand Coulee, yang berada di negara Amerika Serikat. Bendungan Grand Coulee, yang terletak di negara bagian Washington Amerika Serikat, merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia. Pembangunan struktur bendungan ini dimulai pada tahun 1933, dan selesai dibangun pada tahun 1942, dan menjadikannya salah satu bendungan tertua di antara bendungan-bendungan terbesar di dunia. Salah satu bendungan terbesar di dunia ini, membentang di sungai Columbia, dengan panjang sekitar 1,6 km dan tinggi sekitar 168 meter, membuatnya lebih tinggi dari piramida besar Giza. Dan tujuan utama pembangunan bendungan ini adalah, untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik, yang berkontribusi signifikan terhadap kebutuhan energi di wilayah tersebut. Yang ketujuh, ada bendungan Longtan, yang berada di negara Tiongkok. Tiongkok memang luar biasa soal pembangunan, bendungan Longtan di Tiongkok yang selesai dibangun pada tahun 2009 ini, merupakan bukti kehebatan teknik modern, dengan ketinggian bendungan sekitar 216,5 meter dan panjang 849 meter. Bendungan raksasa ini terletak di sungai Hongshui di daerah otonomi Guangxi Zhuang. Waduknya memiliki kapasitas 27,3 miliar meter kubik, sehingga menjadikannya salah satu bendungan terbesar di dunia. Pembangunan bendungan Longtan, dimulai pada tahun 2001 dan selesai hanya dalam waktu 8 tahun, yang menunjukkan pesatnya pembangunan infrastruktur di Tiongkok. Bendungan ini memiliki berbagai fungsi, termasuk pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan pasokan air untuk irigasi. Yang kedelapan, ada bendungan Sayano-Sushenska, yang berada di negara Rusia. Bendungan Sayano-Sushenska, yang terletak di Rusia, merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia, bendungan ini memegang rekor penting dalam pembangkitan listrik tenaga air. Diselesaikan pada tahun 1978 silam, bendungan ini membentang di sungai Yenisei di wilayah Siberia. Tingginya mencapai 242 meter, menjadikannya salah satu bendungan tertinggi di dunia ini. Dioperasikan oleh Rus Hydro, bendungan ini memiliki kapasitas pembangkitan listrik sekitar 6.400 megawatt. Namun, pada tahun 2009 lalu, di bendungan ini terjadi kecelakaan dahsyat akibat kerusakan turbin, yang menyebabkan ruang turbin bendungan banjir dan mengakibatkan banyak korban jiwa serta kerusakan parah. Yang kesembilan, ada bendungan Krasnoyarsk, yang berada di negara Rusia. Bendungan Krasnoyarsk, yang selesai dibangun pada tahun 1972 lalu, merupakan salah satu pencapaian teknik monumental Rusia. Bendungan raksasa ini membentang di sungai Yenisei, membentuk waduk Krasnoyarsk, dan menghasilkan tenaga hidroelektrik dalam skala besar. Dengan panjang bendungan 1065 meter dan tinggi 124 meter, bendungan ini merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia. Pembangunan bendungan ini dimulai pada tahun 1956, melibatkan puluhan ribu pekerja dan insinyur dalam proyek yang berlangsung selama lebih dari 15 tahun. Tujuan strategis bendungan ini tidak hanya terletak pada produksi energinya, tetapi juga pada perannya dalam mengatur aliran sungai dan mendukung navigasi di sepanjang sungai Yenisei. Yang ke-10, ada bendungan Robert Bouurasa, yang berada di negara Kanada. Bendungan Robert Bouurasa yang berada di Kanada, merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia yang memamerkan prestasi teknik yang mengagumkan, dan juga kontribusi signifikan terhadap pembangkitan listrik. Diselesaikan pada tahun 1981, bendungan hidroelektrik ini membentang di sungai La Grande di Quebec Utara, menciptakan waduk Robert Bouurasa yang sangat luas, yang juga dikenal sebagai waduk La Grande 2A. Bendungan ini awalnya bernama La Grande 2, tetapi pada tahun 1995, namanya diubah untuk menghormati Robert Bouurasa, mantan perdana Menteri Quebec. Bendungan raksasa ini memiliki ketinggian 162 meter, dan memiliki panjang sekitar 2835 meter. Bendungan ini mencakup area seluas lebih dari 2800 km persegi saat penuh. Nah itu dia 10 bendungan terbesar di dunia. Selain besar, bendungan ini juga akan sangat berbahaya jika terjadi kerusakan atau jebol. Jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya.